Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik dan mengambil sumpah serta menyerahkan sebanyak 3.247 SKPNS, Jabatan Fungsional P3K Jabatan Fungsional Guru, dan P3K Ternaga Teknis Pemerintah Aceh di Anjung Mon Mata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada selasa 29 Agustus 2023. Dalam sambutannya, penjabat gubernur mengingatkan para guru untuk menjaga dan mengajarkan pentingnya menjalankan tugas dengan baik serta mengingat sumpah yang tadi sudah diucapkan. Jaga kehormatan, etika, dan kedisiplinan dalam bertugas dan ajarkan pula tiga hal tersebut kepada anak didik ujar gubernur. Kepada para cegu, penjabat gubernur juga mengingatkan beban berat yang harus diemban para guru dalam mendidik generasi di tengah era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Sekali lagi, selamat dan penantian panjang dan juga kesabaran bapak dan ibu akhirnya bisa mendapatkan SK, pengangkatan di hari ini. Berbeda dengan prosesi penyerahan SK sebelumnya, pada penyerahan SK kali ini, SK para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diterima secara digital. Secara simbolik, penjabat gubernur Aceh menyentuh tanda jari pada layar LED dan secara bersamaan, seluruh P3K yang hadir di anjung menemata maupun via konferensi video di 21 kabupaten kota lainnya langsung menerima SK digital yang dilengkapi dengan tanda tangan, model barcode dan bisa diunduh sendiri oleh para penerima. Nama saya Heni Ekawati, SPD. Saya mengajar di SLBB YPAC Banda Aceh yang bertepatan di Kampung Keramat. Saya mengajar anak luar biasa dengan berkebutuhan khusus. Anak yang tidak mampu mendengar dan anak yang tidak mampu berbicara. Namun dengan bersusah payah, kami terus mengupayakan anak tersebut bisa mengeluarkan suara sehingga dapat berkomunikasi seperti kita layak umumnya. Saya sudah bekerja selama 19 tahun 8 bulan perjuangan panjang ini hari ini setelah saya dapatkan berkat izin Allah SWT berkat doa dari orang tua berkat dukungan suami dan berkat kebijakan pemerintah Aceh khususnya Bapak PJ Gubernur Aceh dan jajaran yang Alhamdulillah hari ini saya telah menerima nomor induk pegawai dan dapat bekerja insya Allah dengan semaksimal mungkin terus memajukan pendidikan di Aceh khususnya dan untuk Indonesia tercinta umumnya.